Menjelang tahun baru Imlek yang jatuh pada tanggal 22 Januari 2023, kelenteng terbesar di Kecamatan Sambas, kelenteng Sambongja dihias menjadi indah. Pernak-pernik Imlek pun dipasang para pengurus dan relawan di tahun kelinci air ini. Tampak hiasan bunga-bunga mehua yang dipasang, lampion-lampion, lampu-lampu, patung-patung kelinci, dan naga sepanjang 15 meter siap menghiasi kelenteng pada Imlek tahun ini. Keindahan kelenteng Sambongja diharapkan dapat menarik pengunjung baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Sambas. Kita persiapan, semuanya itu adalah inisiatif dari pengurus Sambas Bumi Jaya Sambongja dengan warga masyarakat berpartisipasi untuk menghias halaman-halaman Sambongja ini dengan lampu-lampu indah. Dalam menyambut Imlek tahun kelinci yang suasana penuh kedamaian. Jadi supaya nantinya kita hias indah-indah, nanti masyarakat dari manapun yang mau datang, silakan mau liat lihat. Nanti memang hias tahun ini agak berbeda. Tahun kemarin kita hanya bikin satu tempat orang berfoto-foto. Tahun ini kita akan bikin lima. Nanti juga ada di sini tanggung raksasa yang bisa dimasuki orang di dalam berfoto. Pengurus dan panitia Imlek di kelenteng Sambongja juga telah membersihkan kelenteng untuk warga Tionghoa yang ingin bersembahyang. CSMTV maddahkannya.